assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di mas dimas channel jadi di video kali ini saya sedang bersiapan mau mancing ke sungai yang kemarin yang banyak ikan lele dari kolam jebol kemarin dan disini saya ditemani dua bocil ini dia sedang mengambil cacing dari kaleng ini cacingnya banyak banget karena ini stok buat pakan burung nah ini mereka sedang mengambil nah ini kita siap-siap berangkat dua bocil pakai motor sendiri dan kita buntuti dari belakangnya Oke berangkat dan ini kita sudah sampai di sungainya untuk airnya sih gak keru-keru banget karena semalam enggak hujan dan kita persiapan dulu dan ini adalah topi andalan topi anti panas anti hujan setelah pakai topi lanjut cari alat-alat selanjutnya ini dan airnya tidak buteg alias jernih dan disini saya coba cari tanah saya lempar-lemparkan ke air gini agar kolamnya keru gitu karena ikan lele kalau tidak keru tidak akan makan dan Adi lagi memperkeruh air di atas saya jari tanah saya lempar-lemparkan ke air yang mengalir seperti ini jadi ini adalah solusi kalau kita mancing pas lagi jernih kita keruhkan pakai tanah gini sampai airnya keru seperti yang kita inginkan kayaknya ini sudah lumayan keru langsung aja kita mancing dan ini airnya sudah coklat semoga aja ikannya mau makan dan disini saya dan Vilja sudah mancing Adi masih sibuk pasang cacingnya dan disini videonya saya percepat karena saya tidak mau potong-potong agar tidak dikira settingan ini lumayan lama banget kita hampir setengah jaman menunggu dan ini pelampung saya mulai tenggelam kita tarik set jasetrek kita dapat ikan lele pastinya karena casaran kita kali ini adalah ikan lele kecil-kecil tapi nggak papa dan saya pindah ke seberang ini Vilja setrek namun setrek ikan wadar nggak papa yang penting setrek dan ini mantap dan kita lanjut mancing lagi nah ini mancaya mulai dimakan lagi kita tarik set setrek ikan lele namun masih kecil karena wadahnya ada di dua bocil ini jadi saya harus nyebrang lagi nah ini dua bocil ikut saya karena yang makanan di sana nah ini adik saya dimakan namun ditarik nggak dapat dia diam saja nggak mau kalau saya dan Adi tahu takut dibancing mungkin nah ini dia setrek kedua kalinya nah ini mau lepas ikannya saya bantu jadi ikan lele ini kalau jebolan kolam kalau sudah makan pasti makan lagi sangat gampang banget untuk mancing ikan jebolan dari kolam ini cukup jauh tempatnya nggak kita bawa ke sana karena disana tempatnya miring dan disini Adi sudah mulai nggak fokus mancing karena dari tadi nggak dapat dia mainan air sambil mondar mandir nyebrang sana sini mondar mandir gitu dan ini lama banget kita nunggu nggak makan-makan apa karena airnya sudah mulai jernih lagi ini dan disini ini kita lama banget menunggu dan ini kayaknya umpan saya dimakan kita tarik set ya setrek eh malah lepas mungkin belum rezeki nggak papa si Adi seneng banget karena ikannya lepas dan kita masih banyak setrek lagi nanti jangan lupa subscribe